teman-teman assalamualaikum welcome back to my youtube channel kali ini aku mau memberikan motivasi kepada teman-teman baik merantau ataupun yang tidak merantau baik teman-temanku yang ada di perantahan entah itu di malaysia, singapura, hongkong, taiwan ataupun di negara lainnya untuk sama-sama aku ajak kalian semua untuk bareng-bareng sama aku untuk menjadi seorang youtuber karena menjadi youtuber itu bisa menghasilkan uang loh teman-teman dengan syarat kita bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang nah buat teman-teman yang sedang merantau yang mempunyai majikan yang baik yang bisa libur dan yang pasti tentunya kalian mempunyai pulsa internet kita gunakan internet kita sebaik-baiknya yang pertama kita disini bisa belajar bagaimana menjadi seorang youtuber itu bagaimana caranya membuat video yang baik bagaimana membuat konten youtube yang menarik bagaimana cara mengedit video yang baik terus buat teman-teman yang gak bisa libur jangan panik kalian bisa googling aja bagaimana cara membuat youtube terus bagaimana cara membuat konten youtube dan bagaimana cara mengedit video nanti kalau kamu pulang di Indonesia nanti kalian bisa nerapkan semua ilmu-ilmu kalian yang sudah kalian pelajari untuk menjadi seorang youtuber dengan bagaimana kita pasang bv buka usaha buka warung kopi seperti warung kopi gratis gitu lah gratis nanti setiap pengunjung kita kita minta subscribe nah buat teman-teman yang bisa libur kalian pasti mempunyai teman yang lebih banyak entah kalian dapat teman dari libur atau ketemu di taman atau di pasar atau di rumah sakit atau di banti jompo atau dimanapun itu kita minta tolong sama mereka untuk subscribe channel youtube kita meskipun itu gak mudah minta teman-teman untuk subscribe channel youtube kita layaknya kita seorang pengemis kita minta-minta sampai aku pun juga malu bagaimana lagi yakinlah semangat dan kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil kita harus tetap optimis teman-teman semangat 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 teman yang bisa libur kalian bisa menggunakan kesempatan kalian libur untuk mereview tempat-tempat pariwisata dimana tempat kalian merantau kalian juga bisa membuat konten kuliner dimana tempat-tempat kuliner yang asik yang unik yang lain daripada yang lain yang murah ataupun yang massa kalian buat untuk menjadi konten youtube kalian yang nah itulah saran dan motivasi dari aku meskipun sarannya ya saran receh-receh didengar syukur gak didengar ya buat aku sendiri aja dan aku harus tetap semangat buat kalian yang mau mencoba tetap semangat dan sukses selalu buat kalian nah buat kalian terima kasih yang sudah menyaksikan vlog aku kali ini terima kasih jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan juga aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel youtube aku bye bye ketemu lagi di vlog aku selanjutnya ya bye bye terima kasih bye 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 Terima kasih.